Banjir merendam lima kecamatan di Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Jabat Gubernur Kaltim mengambil langkah cepat dengan mengirimkan bantuan berupa sembako kepada warga terdampak. PJ Gubernur Kaltim, Akmal Malik, telah menginstruksikan BPBD Kaltim untuk segera mengirimkan bantuan ke lima kecamatan yang terendam di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Bantuan dari Pemprov Kaltim rencananya akan disalurkan hari ini, diantaranya bantuan 6.000 paket sembako, alat kesehatan, dan sejumlah perahu untuk mengevakuasi warga. Akmal Malik juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait melalui kabit BPBD Mahakam Ulu untuk membuat beberapa titik posko pantauan warga guna mengantisipasi banjir yang semakin tinggi. Sementara BPBD Kaltim menyebut banjir di Mahakam Ulu menyebabkan semua jalur darah terputus dan hanya bisa diakses melalui jalur sungai. 6.000 paket bantuan sembako untuk warga yang sudah disiapkan dari Dinas Sosial, kemudian juga alat-alat kesehatan dari Dinas Kesehatan, BPBD juga menyiapkan perahu dan kebutuhan-kebutuhan penyelamatan warga, dan juga kita bekerjasama dengan Basarnas. Saya juga minta pos SAR sama Rinda untuk berkoordinasi dengan kabit BPBD Mahakam Ulu untuk segera membangun pos-pos penanganan. Tim rescue dari SAR juga sudah menyiapkan pos-pos di beberapa titik di Mahakam Ulu, di Ujung Biloh. Untuk kali ini memang terjadi peningkatan ketinggian air karena memang cua hujan di atas, deputnya di atas, atas-atas. Ada berapa kecamatan yang terdampak banjir hari ini? Menurut informasi yang kami terima ini ada lima kecamatan di Mahakam Ulu, dan mungkin ada daerah pinggiran Kubar yang juga terdampak. Lima kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur terendam banjir dengan ketinggian air mencapai lima meter. Banjir disebabkan oleh meluapnya Sungai Hulu Mahakam di Long Apari dan Sungai Boh setelah hujan deras. Dari data yang dihimpun, banjir merendam rumah warga yang bermukim di dekat bantaran sungai. Sedikitnya 38 kampung hingga kini masih tergenang banjir. Ketinggian air sudah mencapai lima meter. Banjir yang terjadi sejak dua hari terakhir ini menyebabkan Kabupaten Mahakam Ulu terisolasi. Warga hanya mengandalkan jalur sungai. Petugasar gabungan berupaya mengevakuasi warga, tapi terkendala personel serta prasarana yang sangat minim. Untuk informasi terkini soal banjir di Kabupaten Mahakam Ulu, kita tanyakan langsung kepada Jurnalis Kompas TV, Jasmine Jafar di Samarinda, Kalimantan Timur. Selamat siang Jasmine. Banjir sudah berlangsung berapa hari dan pada siang ini apakah banjir sudah ada tanda-tanda surut? Baik kita dan saudara, kondisi banjir yang kita simpun informasinya hari ini baik dari BPBD, dan beberapa relawan yang ada di Mahakam Ulu. Banjir beberapa titik di beberapa kampung memang sudah turut. Seperti misalnya di Ibu Kota Kecamatan, Ibu Kota Kabupaten, dan tepatnya di Ibu Kota Kecamatan di Ujubilang, itu kondisi air sudah surut. Dan beberapa warga yang tadinya mengungsi juga sudah kembali ke rumahnya untuk melakukan bersih-bersih. Namun, beberapa ketamatan masih terendam banjir dengan kesinian bervariasi antara 3 sampai 4 meter. Dan itu berada di kawasan jalur pilir Kabupaten Mahakam Ulu. Misalnya di Long Apari dan Long Pahangai. Dan beberapa kampung di kawasan ini memang titiknya adalah yang paling rawan terkena banjir paling tinggi. Misalnya karena ada posisi geografis yang merupakan daerah ilur ini adalah kawasan terendah hingga air yang dari Ulu itu berangsur-angsur, beralih ke daerah ilur di Kabupaten Mahakam Ulu. Dan informasi juga kami dapatkan terbaru, baru saja ada warga yang ditemukan meninggal akibat tersebut harus banjir. Salah satu warga di Kecamatan Bangun. Dan ini juga akan menjadi catatan tim Sargabungan untuk melakukan bagaimana menyampaikan ke warga agar tetap berhati-hati dan waspada. Karena banjir ini bisa saja terjadi kapan saja ketika ketika intensitas ini kembali terjadi. Dan kami juga baru saja berkomunikasi dengan alat BPBD, kalat BPBD Mahakam Ulu, yakni Agus Darimawan, berikut petikan wawancara bersama alat Mahakam Ulu. Banjir di Kabupaten Mahakam Ulu sudah hari keempat hari ini dan mengalami peningkatan kurang lebih 2 sampai 4 meter di titik-titik tertentu. Jumlah pengungsi yang berhasil di-evakuasi berjumlah kurang lebih 500 orang ada di 2 titik di gereja katolik dan di gereja GKI Ujubilang. Ya, dan bisa juga kami sampaikan bahwa bantuan sudah mengalir kondisi RT11 saat ini. Sekitar misalnya dari Kutai Barat, Tamarinda, Kutai Timur, Bulunga, Balikpapan juga sudah mulai berdatangan dari instruksi PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik juga telah menyampaikan secara resmi bahwa bantuan sudah dilakukan secara bertahap dan banjir ini sebenarnya sudah terjadi sejak 4 hari terakhir. Dan memang kondisi ini mengakibatkan Bupati Mahakam Ulu Bonifatia yang Bupati Mahakam Ulu Bonifatia itu meneluarkan surat keterangan bahwa kondisi ini, kondisi Mahakam Ulu itu berada dalam kondisi darurat. Bencana dan ini sudah disampaikan secara resmi juga ke media bahwa dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat bagaimana menanggulangi Mahakam Ulu. Karena kondisinya hampir semua kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok. Dan saat ini beberapa warga juga sudah mengeluhkan beberapa penyakit dan tim kesehatan diras provinsi juga telah melakukan asesmen bagaimana untuk mendapatkan apa-apa saja yang dibutuhkan obat-obatan apa saja yang dibutuhkan untuk dilakukan secara bertahap. Demikian. Koran Anda langsung dari Samarinda, Kalimantan Timur.